What's up temen gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer Kali ini kita akan datangkan barang baru lagi dari DJI, yaitu DJI Mini 2 Dan kita hari ini akan unboxing dan setup untuk pertama kalinya Gak berasa, DJI tahun lalu sudah melaunching di bulan yang sama November, yaitu DJI Mavic Mini Drone entry level yang semua orang sebenarnya bisa nerbangin tanpa harus punya license Nah, kali ini DJI mengeluarkan penerusnya, yaitu DJI Mini 2 Nah, kita hari ini akan unboxing dan setup untuk pertama kalinya Ya, kebetulan unit ini didapatkan dari PT Sinar Eka Selaras, importer DJI resmi di Indonesia Ya, unit ini dipinjamkan untuk di unboxing dan untuk di review Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan buka dulu plastiknya Eh, cutternya diambil dulu Oke, kita buka pelan-pelan ya Seperti ini Oke, ini dia dusnya Kesan pertama Dusnya memang tidak terlalu keras ya Jadi ini agak softbox Gak seperti kakaknya Mavic Air 2 yang dia menggunakan hardbox yang agak tebal Supaya mungkin melindungi device-nya dari benturan Tapi ini tetap menggunakan premium material ya Untuk boxnya mirip sama yang drone-drone lain Nah, kebetulan yang akan kita unboxing adalah yang Fly More Combo Fly More Combo ini kita mendapatkan banyak sekali aksesoris ya Ada di sini semua Ada 3 baterai Dan juga biasanya ada charging hub Dan lain-lain Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat isinya apa Kita buka dulu ya Oke Dalamnya ini Tas aja Ya, nggak ada lagi Tasnya mirip sama kakaknya ya Mavic Air 2 ya Bahannya juga sama Ini kayak water repellent begitu Bukanya juga sama dari atas Seperti ini Dan ini dia drone-nya Lalu kita mendapatkan remote-nya juga yang sama persis sama punya kakaknya Yaitu Mavic Air 2 Seperti biasa ada box of aksesoris Biasanya ini kalau sebesar ini biasanya isinya battery ya Atau nggak charging hub Oke, ternyata ini charging hub Bersama baterainya juga sudah di dalamnya Lalu Ada kepala charger Ada remote cable yang C dan juga micro Biasanya yang iPhone sudah ada di dalam remote-nya Lalu ada type C cable lagi Ini biasanya untuk mengisi remote-nya Ini isi daya Oke, tidak ada lagi Oke, disini manual book Dan Ada aksesoris tambahan biasanya di dalam sini Ya, ini propeller cadangan ya Baling-baling cadangan Beserta dengan Apa, baut-bautnya ya Baut-bautnya disini Ini dapat obengnya juga untuk menggantikan Oke, sudah tidak ada lagi Sudah tidak ada Apakah di depan ada Sesuatu? Tidak ada Oke, boxnya kosong Ini dia isinya Oke, ini dia adalah semua yang kita dapat dari paket Flymer Combo ya Tentunya drone-nya satu Remote satu Baterainya ada tiga ya Dua disini dan satu disini Lalu ada cadangan baling-baling Disini ada enam set Puku panduan Box of aksesoris Tadi isinya disini ya Dan juga ada kabel remote-nya dua Dapat kabel type C Dan Kabel charger ya Kepala chargernya ini Lebih besar ya 29 Watt Dan tentunya dapat Tasnya juga Untuk bawa semuanya ini Di dalam tas ini Karena bisa Untuk traveling ya Gampang semuanya kecil Baik, kita Buka remote-nya dulu ya Remote-nya bisa ditarik dari sini Seperti ini Ini nyanyain Nantiin Ini drone-nya Setiapnya bisa dilepas dari sini Oke, kesan pertama adalah Ini beda ya Dengan yang lama Baling-balingnya ujungnya warnanya orange Lebih keren sih aksen orange ini Di drone ini Ini bisa dibuka Seperti ini Bahannya kurang lebih masih sama ya Kita buka Nah, ini baterainya berbeda Nah, ini baterainya berbeda Baterainya lebih tipis ya Dan Lebih kecil juga Ini 2250 mAh Paling lama kan 2400 ya Jadi Dia menggunakan voltase yang lebih tinggi katanya Sehingga Baterainya malah jatuhnya lebih irit Disini ada type C-nya ya Untuk ngecas Dan ini micro SD slot Kita buka ini Dan ini dia Kamera yang baru ya Kamera yang baru Menggunakan 4K Dengan sensor Setengah Koma 3 inci Di depan sini ada lampu LED baru Dan ini Bukan obstacle avoidance ya Karena ini hanya ornament saja Tidak ada obstacle avoidance Tapi di bawah Tetap ada vision sensor Dua ini Infrared dan satu kamera Lalu kita buka Charging hub Nah, charging hubnya juga baru ya Jadi nggak bisa pakai yang lama Karena Berbeda ya Baterainya juga berbeda kan Tadi saya sudah bilang Lebih tipis Warnanya juga Dia berbeda Warnanya abu-abu Dan sini type-nya Type-C ya Port-nya untuk Pengisian baterainya Makanya bisa fast charging ya Lalu yang ini Untuk menjadikan powerbank Ini bisa juga Dicolokin Kalau baterai ada disini Oke, pertama kali kita selalu Menganjurkan untuk Mengisi baterainya dulu Kita bisa colok disini nih Ya, cuman colokinnya Baterainya satu dulu Dicoba Apakah ini pengisiannya berhasil Ya Pengisiannya Harusnya ini berhasil Kalau sudah nyala seperti ini Untuk mengaktifkan baterainya Karena baterai ini Waktu dikirma oleh DJI Dalam keadaan hibernate ya Belum aktif Ada baiknya Dicoba satu dulu Kalau kita cabut Kita coba yang lain Kita tunggu Sehingga Ini baterainya aktif Dan dia akan ngecas Begitu sudah ngecas semua Kita boleh Masukkan tiga-tiganya Kesini Dan dia akan berurutan Satu full Akan pindah Dan akan Pindah sampai terakhir Jangan lupa juga Kita perlu mengisi Remote-nya Mengisi daya baterai Remote-nya Ini memang 50% Kata sih Harusnya aman Tapi Ada baiknya Kita bisa isi Ya Karena colokan saya Sudah kepakai Jadi saya pakai Powerbank-nya It ya Bisa juga Tidak menjadi masalah Ya Dia akan mengisi Ya lampunya yang dulu Warnanya putih Setau saya Seingat saya Yang ini sekarang Warnanya hijau Lebih menarik sih Ya Selagi Menunggu Baterainya Lagi di charge Kita coba Download DJI Fly Ya Saya udah download Jadi saya tinggal open aja Ya Jangan lupa setelah Download Kita harus sign in ya Pasti kan sudah sign in Kalau sudah sign in Nanti ada Profilnya disini Profilnya kelihatan Apa namanya Sudah terbang berapa jauh Segala macem Ada jam terbangnya Pastikan sudah sign in Karena kalau tidak sign in Tidak akan bisa terbang Apalagi aktifasi ya Oke Ini fungsinya untuk Nanti aktifasi Unit dan update software Jika ada software terbaru Ya Untuk memory card-nya Saya percayakan Kepada Sundisk Extreme Pastinya Kita bisa pasang Di bawah sini ya Ya Jika begini Gak bisa Berarti kebalik 32GB Sudah sangat cukup Oke Ya kalau kita mau traveling Ini bisa dilipot Seperti ini ya Dan kita bisa menggunakan Strapnya Untuk mengunci Ya Seperti ini Nah Akan lebih rapi ya Tidak akan Berantakan kemana-mana Strapnya ini sudah Balem Paketan Penjualan ya Oke Karena baterainya udah full Jadi kita Masukin aja Kesini Sudah Masuk Ini kalau mau dinyalain Mesinnya harus Dibuka Ambil Joysticknya Kesini Lalu ini Lalu ini bisa Ditarik kesini Kita bisa pasang Handphone kita Di atas Ya Pastikan kita Menarik Bagian Sebelah kiri Karena saya pakai iPhone Jadi ini sudah ada Disini ya Kabelnya Ya Taruh Handphone kita Seperti ini Lalu kita bisa Tarik Ya Sehingga ini Ngunci Pas seperti ini Dan kita bisa Pasang Kabelnya Disini Oke Kita buka DJI Fly Dan kita Nyalakan Dengan Mengeklik Dua kali Yang kedua kali Ditahan Oke Dan ini juga Dinyalakan Satu Dua Oke Ini bisa Dilepas Oke Oke Sudah Connected Activation Dulu Dengan email saya Oke Aircraft sudah aktif Oke kita ikutin aja Harus update Karena banyak banget Fitur warunya Update nya ada banyak Yang ada enhance photo Ada trim download Ada zoom Untuk video Lalu Ada customized lighting pattern Itu untuk LED nya Kita bisa ganti-ganti Warnanya Lalu bisa switch Between Quick transfer Jadi Ada mode quick transfer Yang Memungkinkan Mindain foto Atau video Lebih cepat Itu Terusnya Banyak banget nih Ada exposure For panoramic Ini harus di update ya Wajib banget Yap Ini dia Installing remote Sekarang ya Jadi Yang di update itu adalah Biasanya pesawat Baterai Dan remote Remote ini lagi update Kita tunggu aja Sampai benar-benar Selesai dan restart Nah ini sudah selesai Ya update successful Ya jangan lupa Ikutin juga Battery firmware update Ini harus di update juga Jadi baterai nya Nanti kalau beli yang Kombo Pastiin juga Yang kedua Dan ketiga Harus di update juga Baterai nya ya Setelah update successful Kita nyalain Si aircraft nya Ya jika status ini Sudah oke Kita tinggal bisa Go fly ya Yap Basically Ini sudah Sesuai ya Oke Sekarang kita tinggal Terbangin Drone nya Nah tadi kan udah Kita lihat bahwa Isi dari Fly more combo Di DJI Mini 2 Itu apa aja ya Yang meliputi 3 baterai Udah gitu Ada propeller Yang cadangan banyak Ada charging hub juga Dan kita bisa lihat Kalau ada Kepala charger Yang itu fast charging ya Itu beda banget Kalau kita pakai Kepala chargernya Bukan yang bawaannya Which is Misalnya kita udah punya Kepala charger lain Yang 2 ampere Misalnya Itu ngecas nya Bakalan lama Baterai nya Jadi pastiin aja Pakai kepala charger Yang dari box nya Itu beda banget Detik Bukan detik Kedip-kedip nya itu Beda banget Lebih cepet Jauh lebih cepat Dan sekali lagi juga Saya ingatkan Setelah aktifasi Lakukan update software Karena fitur-fitur barunya Justru dimasukin Di update software tersebut Yang di update adalah Pertama adalah pesawat Ya Habis itu adalah Si remote controller Dan juga baterai ya Jadi 3 hal ini Mesti di update Nanti Begitu ganti Ke baterai yang kedua Dan ketiga Itu pastiin di update juga Baterai nya Supaya Firmware version nya Setara dengan Yang di pesawat Itu wajib Nah buat teman-teman Yang penasaran sama harganya Di ada 2 macam nih Ada 2 macam paket penjualan Yang pertama adalah yang basic Dan juga yang kombo Yang basic ini harganya 7.099.000 Dan yang kombo Harganya 9.299.000 Ya itu bergaransi TAM Jadi bisa dibeli di mana Ada di gerai nya Urban Republic Ada 9 toko Urban Republic Yang tersebar di Jakarta Dan sekitarnya Lalu juga Ada di DJI Store Grand Indonesia Di East Mall Lantai 3A Nah kalau teman-teman Kesana Nanti bisa dibantu Untuk unboxing Dan setup juga tentunya Nah kalau yang Pengen beli online Ada juga di Eraspace.com Atau Kalau yang penasaran juga Mungkin di kotamu Yang tidak ada di Jakarta Itu bisa ke Eranya DJI.com Itu disitu Tinggal pilih aja Rekan nya Dari ERA Jaya Itu banyak banget Banyak banget Ada yang di Surabaya Ada yang di Bali Teman-teman yang tinggal disana Bisa datang ke Tokonya langsung juga Banyak toko kamera Yang merupakan Rekanan ERA Jaya Jangan lupa Beli yang garansi TAM Karena bisa diklaim Di Indonesia Yang tidak garansi TAM Tidak bisa diklaim Di Indonesia Oke di video berikutnya Nanti akan Saya bahas Mengenai review nya Jadi ini Mini 2 ini Upgradenya apa aja Dan bisanya apa aja Ya worth it Untuk dibeli Nah nantikan Nanti di video berikutnya Makanya Buruan aja Subscribe channel The Gadget Whisperer ini Biar gak ketinggalan Akan update nya Mau komen juga silahkan Nanti akan saya bales Mau di share Ke teman-temannya Di sosial media Silahkan Oke sampai ketemu Di video selanjutnya Bersama saya BJ Dari The Gadget Whisperer Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya